Al-Fatihah 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 yang memiliki kekuatan illa kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah kalau kita kita dalami makna dari la ilaha illallah tidak akan pernah kita berani melakukan satu pun kemaksiatan kepada Allah bagaimana kita akan bermaksiat bagaimana kita akan melakukan sebuah kemaksiatan atau kesalahan yang mendatangkan murka Allah padahal kita sudah bersaksi bahwa kita ini adalah orang yang tidak memiliki apapun bahkan tidak mengakui bahwa diri kita itu memiliki nyawa kita sendiri tidak punya karena lillahi semuanya adalah hanya milik Allah dan kalaupun la ilaha illallah sudah tertanam dalam diri kita tidak akan pernah kita berani melalaikan apalagi sampai meninggalkan perintah Allah jadi lafad la ilaha illallah itu adalah lafad yang sangat kokoh yang sangat kuat sehingga harus selalu kita pahami dengan benar ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi untuk dirinya saksikanlah seolah-olah Allah katakan saya ini bersaksi atas diriku sendiri bahwa saya adalah Tuhan saya adalah ilah yang tidak ada satupun yang menyamaiku tidak ada ilah tidak ada sesembahan tidak ada yang pantas disembah yang dipuji ilah ilah kecuali hanya dia semata yaitu Allah subhanahu wa ta'ala timbul pertanyaan kenapa Allah bersaksi untuk dirinya sendiri gitu bukankah kalau bersaksi untuk orang lain mana ada saya bersaksi bahwa saya ada tapi makanya disini ayat ini menerangkan sebagai mentakitan ketika yang bersangkutan sudah bersaksi artinya ingin menunjukkan ini adalah hal keseriusan sehingga tidak ada sedikit pun keraguan ilustrasinya ginilah kalau saya katakan beliau misalkan si Fulan mau pergi ke Surabaya kalau saya yang mengatakan bisa jadi tidak dipercaya ketuk namun kalau si Fulan sendiri yang mengatakan saya bersaksi bahwa saya besok akan ke Surabaya maka akan lebih kokoh dan lebih kuat keyakinannya sama ketika saya bersaksi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ilah tidak ada sesembahan kecuali dia bisa jadi ada yang mendestakan tapi kalau Allah sendiri yang bersaksi Allah mengatakan saya bersaksi bahwa saya ini adalah ilah maka sebagai pengokohan dan juga yang kedua wal malaikat dan para malaikat pun juga bersaksi jadi kata kerjanya sama yaitu syahidah Allah bersaksi untuk dirinya sendiri penegasan bahwa dirinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang kedua bahwa para malaikat tanpa terkecuali pun juga nanti bersaksi atas keisaan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah wa'ulul ilmi dan juga bagi mereka orang-orang yang memiliki ilmu ilmu disini tidak ilmu sain atau ilmu teknik atau ilmu yang lain tapi ilmu bagaimana mengenal Tuhannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala orang yang memiliki ilmu agama ilmu syariah ilmu al-quran mereka inilah orang-orang yang pasti akan bersaksi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ilahnya Rabnya Masya Allah ulul ilmi orang yang berilmu Allah sandingkan langsung dengan para malaikat redaksi ini Allah urutkan Allah bersaksi malaikat kemudian bersaksi dan orang-orang berilmu ini merupakan kemuliaan bagi mereka yang orang-orang miliki ilmu agama ilmu syariah orang yang miliki ilmu agama ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah ilmu yang bermanfaat dan bahkan Allah setarakan bahwa Allah sandingkan mereka ini dengan para malaikat yang tidak pernah bermaksiat sebagaimana juga firman firman Allah melalui hadith kursi dan Rasul juga pernah mengatakan bahwa orang yang mahir terhadap Al-Quran maka dia setara sejajar disamakan dengan malaikat yang bararah yang sangat taat yang tidak pernah bermaksiat tapi jangan jangan kemudian kalau saya tidak mahir ada selanjutnya siapa yang baca Al-Quran siapa yang baca Al-Quran kemudian dia terbata-bata dalam membacanya maka justru akan diberikan dua pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia saksikan selain bahwa Allah adalah ilah selain Allah adalah sesembahan qaiman bil kisti Allah juga bersaksi atas dirinya bahwa Allah bahwa dirinya adalah qaiman malaikat pun juga bersaksi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga qaiman dan orang-orang yang berilmu yang mengetahui agama yang mengetahui tauhid dengan benar pun juga mengatakan qaiman kalau yang pertama saksi persaksian dalam hal akidah tauhid keyakinan di dalam hati tapi yang ini adalah tauhid rububiyah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta yang menciptakan alam semesta dan sunggak sang pemilik alam semesta dan Allah dalam menciptakan seluruh makhluknya adalah qaiman kata qaim itu melakukan dengan sempurna sangat sempurna namanya qaim maka akimus sholat dirikanlah sholat tidak hanya melaksanakan tapi dengan sempurna syarat rukunnya kandungannya dan bahkan nanti kandungan esensi daripada sholat itu sendiri qaiman artinya Allah telah menciptakan seluruh makhluknya alamnya dan seluruhnya dalam keadaan bilqistop yaitu dengan sangat adil dan presisi bedanya kalau kita katakan adil itu biasanya terkait dengan balasan tetapi ketika dalam hal penciptaan Allah menggunakan alqistop qistun itu sesuai dengan porsinya ketika manusia diberikan tangannya dua kanan dan kiri itu harus sama telinga kanan kiri telinga kanan dan telinga kiri presisi sesuai dengan fungsinya masing-masing dan masya Allah Allah berikan satu pelajaran penting disini bahwa selain Allah sendiri yang bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan Allah pun juga bersaksi atas dirinya bahwa Allah sudah menciptakan seluruh makhluknya dengan sangat adil tidak ada ciptaan Allah kecuali pasti akan ada manfaatnya mungkin kita berfikir lah nyamuk itu untuk apa adanya nyamuk itu membuktikan bahwa disitu ada kotoran kemudian ada centiknya kemudian disitu ada nyamuk dan kemudian ada yang membahayakan ada yang tidak bahkan disitu ada binatang yang dikotoran itu tempat tinggalnya menurut kita apa fungsinya ada binatang di tempat kotoran salah satu fungsinya akan memberikan pengertian dan juga tanda kepada manusia bahwa tempat itu kotor jangan didekati kalau ada kotoran silahkan dibersihkan jangan sampai memunturatkan jangan sampai kalian mendapatkan keburukan dari kotoran itu Masya Allah tidak ada ciptaan Allah kecuali sangat-sangat sempurna dan adil itulah disebut dengan al-kistu apalagi manusia Allah ulang kembali la ilaha illahu bahwa tidak akan ada pernah ilah tidak akan ada pernah tidak pernah diakui ilah illahu kecuali hanya dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz al-hakimu al-aziz adalah maha perkasa dari al-aziz inilah kita kemudian mengakui bahwa Allah adalah ilah dan Allah adalah Rabb kita al-aziz itu orang yang memiliki otoritas kepada kita orang yang sangat kita kagumi dan orang itu sangat kita percayai kalau pun ada orang al-aziz berarti orang sangat ditati dan tidak perlu dirakukan apapun perintah dan kata-katanya itu al-aziz ketika Allah sudah mengatakan al-aziz tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak menyembahnya tidak ada alasan lagi untuk kita tidak meminta memohon pertolongan kepadanya al-aziz selain al-aziz al-hakim yaitu yang mahasuperadil ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan atau pahala kebaikan balasan kebaikan kepada manusia Allah Allah sangat memperhitungkan bagaimana orang ini sudah mampu melakukan kebaikan padahal banyak tantangan dan rintangan maka Allah akan berikan pahala yang sangat super besar beda dengan ketika melakukan kemaksiatan orang ini melakukan kemaksiatan karena adanya dorongan dari hawa nafsu dan juga ada godaan syaitan dan orang ini sudah sangat berat untuk melakukan makanya Allah kemudian hanya menulis Allah tutup ayat ini dengan al-aziz al-hakim agar kita tetap menyadari bahwa Allah yang berkuasa atas diri kita dan Allah satu-satunya yang berhak yang pantas yang harus disembah tidak ada selainnya kalau kita pahami ayat ini maka tidak akan pernah kita mengeluh atas apapun yang Allah berikan walaupun berupa musibah sesuatu yang kita tidak sukai karena Allah al-aziz al-hakim adil tidak mungkin memberikan sesuatu di luar kemampuan kita dan kita pun juga tidak sombong ketika mendapatkan kebaikan kenapa karena sesungguhnya semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak punya kemampuan kita apapun ketika Allah sudah memberikan kesaksian atas dirinya malekat pun bersaksi dan orang-orang berilmu juga bersaksi maka sudah sepantas dan seharusnya wajib bagi kita juga bersaksi dan kita praktikan kita buktikan tauhid keimanan kita dengan amal-amalan yang soleh termasuk adalah menambah ilmu syari'i kita sehingga menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang berilmu sehingga ilmu kita ini mendorong kita menjadikan diri kita lebih mulia dari yang sebelumnya saya kira ini dulu yang dapat kita sampaikan semoga kita bisa melanjutkan di pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh